Tuh, kemarin ya lagi satin suruhnya tuh ya tanding bersama dengan lawannya Fajar Eh Fajar Nurot, Fajar Sad Boy Tapi ternyata ini adalah sebuah trik yang dilakukan sama Livi Supaya si Fajar dan timnya kalah dengan memeluk Fajar Emangnya kenapa? Kalo misalnya ga ada hubungan apa-apa harusnya dipeluk sama Livi juga Fajar baik-baik aja dong Kalo sampe satin berarti Langsung kita liat, ini dia tanya kak dia Livi Renata, artis cantik yang tengah naik daun ini baru-baru membuat terkejut banyak orang Lewat aksinya memeluk Fajar Sad Boy Dalam sebuah pertandingan futsal, seketika potongan video Livi memeluk Fajar viral di dunia maya Serta dibanjiri komentar dari warganet Di antara barisan komentar yang digoreskan oleh warganet Banyak yang memuji Livi yang terkesan tak pilih-pilih dalam berteman Sehingga tanpa rasa canggung, ia pun memeluk Fajar Sementara yang lain memuji Fajar yang juga memperlihatkan gesture Sangat menghargai Livi sebagai seorang perempuan kalah dipeluk dari belakang Namun setelah heboh di dunia maya, kedua selebriti ini pun akhirnya angkat suara Dalam pernyataannya Livi mengaku terpaksa harus memeluk Fajar yang sangat jago bermain bola Terutama agar Fajar tidak sering menyarankan bola ke gawang mereka Pasalnya sebelum dipeluk, Fajar ternyata sudah terlebih dahulu mencetak beberapa gol ke gawang tim Livi Berarti untuk mempengaruhi Fajar biar nggak ngegolin Salah satunya buat gagul, cuman kan musuh banyak ya bisa meluk siap aja gitu kayaknya Saya ngeluk dia karena dia paling gemas Livi pun harus mengakui bahwa diantara tim lawan memang hanya Fajar yang paling mengemas karena untuk dipeluk Apalagi karena selama ini Livi kerap merasa terhibur kalau menonton banyak iklan Fajar sadboy yang berseliwuran di dunia digital Saling mengagumi nggak sih kalian Ngagumi tuh apa ya Zed? Kayak Fajar luar biasa nih Livi luar biasa gitu Kayak gitu nih ya bedanya Saya suka dia soalnya liat dia di advertisement aqua Bener kan ya? Iya Lucu Enggak juga Mungkin kaget nggak sih dipeluk itu Mungkin kan orang-orang banyak yang bapernya ah lu menang banyak lu gitu Ya nggak apa ya Ya nggak, apa pemikiranku nggak sampai disitu Tiba-tiba aja gitu Ya kalau emang dia yang terakhir bagiku Aduh Masih umur 17 sekolah udah kayak gini ya Lucu Kita nggak belum ada umur Ternyata strategi Livi memeluk Fajar ada hasilnya Fajar yang tadinya merupakan salah satu andalan dalam timnya untuk mencetak gol Tiba-tiba seperti mati gaya alias mandul gol Apakah itu karena pengaruh dari pelukan Livi? Fajar Setboy mengiakan jika pelukan Livi memang langsung membuatnya lemah saat itu juga Karena seperti bermimpi Ia tak membayangkan sebelumnya akan dipeluk Livi yang sangat cantik dan di idolakan oleh banyak kaum Adam Kaget bang Kaget Aku kan lagi main bola mau fokus cari posisi di mana biar lawan tersebut nggak bisa lolos Ini tiba-tiba di peluk Aku manggil-manggil Mas Bruno Mas Brunonya nggak nengok Siapa sih Bruno ini ya? Tandingan pertama menit ke-3 lebih aku nge-goal Setelah pas dipeluk aku udah lupa caranya gol Gimana? Oke jadi mandul golannya Iya apa ya hilang semua yang ada di pikiran Oke gaga fokus Walaupun tiba-tiba ada di kaki Langsung berkedip aja kok udah hilang gitu tiba-tiba Karena apa ya rasa nek-dekan itu kan sampai sekarang masih ada Meski demikian keduanya mengaku sebagai best friend yang saling berusaha mendukung satu sama lainnya dalam karir Sebagaimana diketahui Livi saat ini menjajal karir di Jepang sembari menekuni dunia acting Sementara Fajar Sad Boy kini diketahui ikut makin menanjak pula perjalanan karirnya di dunia acting sebagai seorang aktor Kerap suka berteman dengan para komedian Sebelumnya Livi dikabarkan cukup dekat dengan komika Nopek Namun hubungan Livi dengan Nopek mulai renggang Kala Nopek akhirnya memutuskan untuk mulai membangun rumah tangga dengan wanita pujaan hatinya Kini Livi yang berasal dari keluarga kaya raya pun mulai berteman baik dengan Fajar Sad Boy Tanpa berusaha untuk memandang status dan penampilan Kalau yang ini namanya TTP Apa itu? Teman tapi pelukan Gak apa-apa Gak apa-apa tapi ya kalau saya sebagai pakar mikro ekspres Anda melihat? Aku melihat bahwa seperti ada sesuatu di mata mereka ya ketika berbicara sebelum menjawab pertanyaan dari rekan media Mereka saling lirik dulu set terus baru jawab Set baru jawab Jangan-jangan mencium bau apa gitu enggak ya Jangan-jangan Oh bukan itu maksudnya Gak itu dong Jadi dia agak tegang gitu Bukan loh Maksudnya itu karena mereka sudah ada frekuensi yang sama eh kan Masih malu-malu kucing Aduh yaudah kita tunggulah sampai terjawab nanti apakah mereka punya hubungan atau enggak Sampai jumpa Terima kasih.